Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 kamu harus berhubung tolong ini gak gini gak gini bentar aku minta supportnya dulu ya mohon maaf geratif anwar dikasih disono oh buruan ayo kalau lu gak bisa Raffi lu lawan dia ayo tolong dong lawannya aku jangan anwar eh Raffi yang lawan Raffi yang lawan siap Raffi kok dia i siap 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 banting banting tiga dua satu yeeees stop 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 oke kreatif kreatif tadi kan Raffi kan udah begitu sama anwar ayo 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 kita di dalam hidup harus saling membantu bergotong royong kita udah bersahabat kalau ada kebaikan dibantu yaudah gini aja gimana aku sama dia kamu peluk maknya noh ayo king ayo ayo lawan king lawan king lawan king i curang masa dia dapetnya ini lawan kau bukan dapet lawan ya emang dapet sih ayo dedi siap-siap kamu harus ingat Itu ibumu Dia lawan Dia lawan kamu Siap 2, 3 Kenapa Ampi Hajar Roy Hajar Roy Pertandingan ini Ternyata satu perguruan Pertandingan ini Tidak ada yang menang Dan tidak ada yang kalah Silahkan berperlukan untuk berdamai Enggak Mas Manan Ini jalan Ayo Gue tunjuk nih orang nih Gaya-gaya Sok banget Gue liat-liat Gue mau ngeriak Baru kena sebentar aja udah kayak gini Gak kenal juga joget-joget gitu Nggak gitu Eh kali ini lama Pasti lu pulang ya Refol tuh Ki orangnya disini ah Dia tuh orangnya baik Dia tuh orangnya baik eh lu kan belum tanding kamu dua kan, ini kan Vicky lawan Aspa kamu baik kamu mau aja disuruh peran apa aja kamu baiknya so sweet dia apaan sih kan dia lawan kamu iya enggak tapi baik maksudnya mau gitu disuruh peran apa eh gua gak dianggap loh disini gua gak dianggap eh tolong dong eh gak ya mohon maaf ya kan ini kan cuma ada di syuting Kalina kan dibawa pulang Kalina ya Allah dia mau coba tolong eh Kalina lu boleh geser deh sesuatu eh gini aja nih Adi kan kita udah tanding berdua gimana kalo yang tanding Arafi sama Karunia setuju ayo ayo A ayo A jangan mau kalah ini namanya tanding ganda putri ya putra putra ini salah deh tangannya ya jangan dia yang benerin diem dong tangannya dua-duanya ya kan ya kan ini kanan saya kanan ya aduh sakit A ini kanan iya kanan iya kanan iya kanan iya kanan iya kanan iya apakah sudah siap tim A dan tim B ya 3 2 1 kanan iya kanan iya kanan iya buah-buah mutrasi ini bulan ramadhan merantem-merantem dari tadi ya Allah hanya hanya tinju aja gimana gimana jadi apapun pertandingan itu aja untuk ya untuk sportivitas kemudian silaturahmi apalagi Alhamdulillah kemarin ya puas ya kurang satu ronde karena ada pembalasan ada tiga ya balaslah sesuai yang setimpal itu berlaku adil ya bener ada balasan yang di atas daripada itu namanya zolim tapi yang terbaik adalah membalas keburukan dengan kebaikan jadi dia ada namanya ajang silaturahmi apalagi Alhamdulillah bilalamin ini berkat buat di bulan suci ramadhan untuk bisa bersilaturahmi lagi dan senang banget lihat hubungan antara Karina dengan askah subhanallah karena yang namanya silaturahmi itu tidak boleh terputus orang yang memutuskan silaturahmi berarti dia sedang memutuskan hubungannya dengan Allah subhanahuwata'ala dan tidak ada yang lebih cepat untuk mempersempit rezeki selain daripada memutuskan silaturahmi subhanallah kalau ada orang memutuskan silaturahmi itu sama saja dengan dia memutuskan dirinya untuk menjadi miskin kalau ada orang yang sengaja untuk tidak mengajak bicara atau memutuskan silaturahmi terhadap keluarganya berarti dia sengaja untuk membuat Allah memiskinkan dia dia seakan-akan meminta ya Allah saya siap untuk jadi miskin maka dari itu saya memutuskan silaturahmi tapi sebaliknya orang yang menyambung silaturahmi justru mereka membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur mereka maka salah satu cara untuk tetap tersambung silaturahmi adalah dengan menghilangkan dendam diantara kita orang yang tidak memaafkan bukan yang tidak dimaafkan itu yang tersiksa tapi yang tersiksa adalah yang tidak mau memaafkan tadi kenapa karena yang berpikir adalah yang tidak memaafkan orang yang tidak maafkan tadi udah enggak mau enggak berpikir lagi tapi yang tersiksa adalah orang yang tidak mau tidak mau memaafkan karena Allah akbar kalau nasar latah deh untuk aku karena silaturahmi itu memperpanjang umur memudahkan rezeki jadi tidak salah jangan apalagi kalau yang namanya maaf anak itu tidak ada mantan tidak ada mantan anak tidak ada mantan orang tua makanya mohon izin perlu ditekankan bahwa setiap manusia itu ada kebaikannya selalu terkejut ya di atas agim tengah-tengah Niji di belakang Naruto dua-dua di belakang film India dua-dua di depan Pak Ustadz Ulen Jamila ayat-ayat cinta Laskar Pelangi perempuan balikalolong sorban masih mau manuara hahaha masih mau kejabatan istri pejabat jadi mohon izin mohon maaf yang namanya silaturahmi itu luar biasa tidak akan mendapatkan Laylatul Qadar tidak akan mendapatkan pahala Ramadan tidak akan mendapatkan kemuliaan Ramadan orang-orang yang memutuskan silaturahmi Maka kemarin Masya Allah Tabarakallah ada berkah yang harus kita sikapi bahwa yang namanya Ramadan ini adalah bulan silaturahmi bulan yang mana kita mendapatkan kebaikan karena kebaikan itu banyak seluruh amal ibadah manusia dilipat gandakan sampai 70 kali lipat apalagi silaturahmi itu luar biasa didoakan para malaikat dan semua biaya silaturahmi itu Allah ganti 100 ribu kali lipat Masya Allah dan silaturahmi itu adalah bukan menyambung yang udah nyambung tapi justru Rasul katakan silmang kotak sambung yang terputus jadi kalau ada orang yang punya dendam sama kita ada orang yang marah sama kita justru itu yang kita sambung ada keluarga yang mungkin kita nggak kenal kata tante kita misalnya atau om kita eh kamu punya sepupu loh di kampung sana itu keluarga kamu loh nah itu yang kita sambung bukan yang udah tersambung baru kita sambung sambung kembali sambung ulang tapi yang udah tersambung kita jaga yang terputus kata Nabi di sambung wakti amman haramak dan berikan kepada orang yang pelit kadangkala kita tuh bagi-bagi hampers bagi orang yang ngasih hampers juga kita tukar kada gitu tapi kata Nabi justru kasih kepada orang yang pelit wa'fu ammal zolamak dan maafkan orang yang menzalimimu maka engkau termasuk muslim yang hebat jadi kalau disebut sambung suratur rahim berarti yang udah terputus subhanallah tapi khusus buat lu ya jangan nyambung yang udah putus ya udah udah yang cermin kali lu kali bule-bule enak Kalina Masya Allah kebarat Allah senang rasanya karena kebahagiaan itu harus kita jalani sepanjang manusia hidup di dunia sepanjang itu masih ada kebaikan kalau maaf Kalina gimana dengan yang mantan yang mana nih yang Vicky atau yang Vicky yang Vicky lu kenapa sih kayaknya kalau Bapaknya Aska lah baik baik apa yang membuat bagus banget sih latarfinya karena kita juga kan ada anak juga dan juga buat apa dibenci udahlah yang udah ya udah gitu ada komitmen nggak sama beliau komitmen untuk untuk kita menjaga anak kita pokoknya dedikasikan hidup kita untuk anak ada yang mau disampaikan kepada beliau lagi nonton siapa papanya untuk papanya anak saya saya terima kasih banget sudah mendidik dan menjaga Aska sampai Aska sekarang sudah menjadi anak laki-laki yang luar biasa istimewa kalau sama Vicky kok belum nggak bisa ngomong gitu sih bisa belum dicoba aja coba-coba karena harus menyambungkan cilaturami kalau begitu yuk kita sama-sama kemana punya harus ada yang sampai bisnis akibat itu yang000 Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, ya Rabbil Alamin, dapet hadiah. Happy banget sih lu Anwar, dapet hadiah apaan? Ini kepo di dasar sama emak. Lihat ya, ini aku dapet hadiah undian makan gratis sepuasnya, tuh, tuh, tuh. Ya, elah, cuma dapet hadiah makan gratis aja, seneng banget. Kenapa sih, ini namanya tuh rejeki, ini lumayan bisa nanti buat buka puasa bersama bareng sama temen-temen. Ah, mau hadiah yang lebih geger enggak? Hah, hadiah yang lebih geger? Mau dong, hadiah apa Bang? Nih ya, denger ya nih. Biskuit Hatari lagi ngadain, gebiar Hatari miliaran rupiah. Wow. Beli satu produk, tiga kesempatan mendapatkan hadiah. Serina, wah. Serius, wah, serius. Iya, Serina, serius. Gimana itu emang caranya, mau tahu dong aku? Caranya gampang banget, pemisah di rumah bisa lihat di bawah ini nih. Tuh, lihat di bawah nih ya, di bawah itu ya. Cukup beli varian Hatari, si Hongpup, dan Hatari Cream Cracker 245 gram yang bertanda khusus. Untuk info lebih lanjut, cek di sosial media Hatari, di at Hatari Biskuit dan Customer Care 0811-2259-888. Wah, hadiahnya beneran miliaran? Iya, miliaran rupiah nih ya, hadiahnya miliaran rupiah. Terus ini kuponnya, selain hadiah miliaran rupiah bisa juga umroh gratis. Tis! Ben banget. Iya, nah jadi langsung deh pada beli biskuit Hatari. Oh iya nih, aku mau nanya ya, biasanya kan Hatari Biskuit itu, di bulan Ramadan itu ada yang biskuit kalengan. Emang gak? Ada dong! Gimana ayahnya, gimana? Ada dong! Nih, biskuit Hatari yang kalengan sudah mulai diserbu di supermarket dan di minimarket. Yuk, serbu sebelum kehabisan. Wah, ayo kita serbu! Ingat Ramadan, ingat Hatari Biskuit. Hatari Biskuit selalu terbaik untuk berbagi. Jangan kemana-mana, tetapi Ramadan itu berkah, berkah, berkah. Selamat menikmati. Sampai jumpa!